Pemisahan komoditi harga beras nasional yang terus mengalami kenaikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung telah melakukan peninjauan terkait dengan kenaikan beras tersebut. Pihaknya pun menyebutkan kenaikan tersebut tidak akan berlangsung lama. Menangkapi terkait kenaikan komoditi harga beras Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, setelah melakukan survei stok ketersediaan termasuk harga, dirinya menyebut kenaikan ini tidak akan berlangsung lama. Hal tersebut karena pemerintah pusat terus berupaya mengimbangi harga beras tersebut, selain itu kegiatan pasar murah dan gerakan pangan murah telah dilakukan. Ia pun mengatakan produksi harga beras saat ini memang sedang menurun, disebabkan oleh faktor cuaca hingga permintaan yang cukup banyak, untuk itu pemerintah akan terus tinjot stok beras ke depannya. Hari ini kita juga sedang melakukan survei terhadap stok ketersediaan termasuk harga. Nah, kenaikan ini mudah-mudahan tidak berlangsung lama. Beberapa upaya kita lakukan seperti pemerintah pusat membantu bantuan beras yang 10 kg ke warga, kemudian di internal juga kita, selain tadi buruan saya, bagaimana memperkuat dengan kegiatan pasar murah, kemudian terakhir kemarin ada gerakan pangan murah, salah satunya diperuntukkan untuk pangan-pangan yang sedang naik beras di antaranya. Diketahui harga pasaran beras premium saat ini dikisaran 16.000 rupiah per kilogram. Pemerintah berharap dengan gencarnya gerakan pasar murah, menjelang puasa nanti harga beras kembali normal. Iwana Kurniawan, Bandung TV